hai 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 Oke ales pon hola teman-teman sekarang kita saya akan membahas tentang pemasangan tepel banyodenak gajah di wintra ini dan pemasangan tangan ini dan saya tidak ada pencet untuk ini saya satukan sama besinya lalu di namanya dikasih kertas kedalam kapal ini supaya rapat jelas apa bahasa-bahasa Indonesia pokoknya teka supaya tegak dan sepulung gudul artikan saja sendiri tersenyum lim dan isi ketik 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 seti untuk menyangka supaya rapat di tiga saya langsung kita lihat jenis 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 langsung tentang pilih yang lebih gini banyak-banyak kan di kolom komentar atau apa ya ters tanyakan punya bapak telepon ini tiga lip jenisnya yang pernah setiap gini kita akan langsung saja sudah kering itu sudah kering sudah isolasi begitu isolasi ketanya besok saya gunakan langsung kita kasih kain di bagian belakang ini supaya tidak kelihatan di lehernya nih oke guys ya oke langsung kita lanjut ke pembahasan tangan ini oke pembahasan tangan ini kita sama seperti pemasangan tepel gajah atau kepala gajahnya kita sama pemasangannya kita beri besi disini dulu di tangan tangan ini dan kita lubangi dan tangannya telapak tangan ini kita lubangi juga kita lubangi langsung kita memberikan besi di dalamnya jadi sisa disisakan dalam mesinnya nih isya disisakan langsung kita akan di lubang tangannya ini lubang tangannya ini masukkan dan kita berhilim tunggu sampai kering langsung langsung kita beri solasi kertas solasi kertas kita berikan kliniknya klinik oke oke untuk menanyakan kliniknya dimana belinya saya beli di kota Ganyar di tempat toko terus terhubung di depan harddisk ya guys ya di situ ada menanyakan aja aja di ada banyak stoknya bisa banyak yang menanyakan di DM di kolom komentar banyak pokoknya guys ya oke untuk topel kasih ada menanyakan topel ini Oke untuk topel baru segini ya guys saat nanti ada tuturnya cara cara pembuatan topel dan bakalan topel dan anu gini ya topi bayangannya gini guys ya gelungannya guys ya oke kita akan memaksini topel ini topel ini akan terbuat dari koran ya guys koran dan isolasi ini akan ditempeli ditempeli dengan penetailan pemakaian klih guys ya ini guys ya topelnya jadi ada tutorialnya tunggu saja tutorialnya guys ya oke untuk pemasan topel kajah dan tangannya ini sudah paham ya guys ya kalau tidak paham ulang saja video ini guys ya pemasan pemasangan kaki juga sama seperti tangan yang tadi guys ya langsung kita tempeli dengan klih supaya tidak kelihatan sambungannya dan tangan kaki dan belanja ini saya buat dari kertas leg kertas leg lagi guys ya kertas leg lagi guys ya kertas leg oke kertas leg saya berliberi kertas leg juga oke oke jadi tunggu next episode atau next part itu ya guys ya untuk pemuatan topel topel bayangannya topel Dewa Indra oke oke the next video saya tinggal dulu ya guys ya selamat menikmati